Assalamualaikum, perkenalkan saya Sabila akan berperan sebagai apotekar dan rekan saya Bapak Ryo akan berperan sebagai pasien dengan nama Bapak Rezakia. Di sini kami akan mensimulasikan KIE obat tablet suplingual. Selamat menonton! Intro Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Ya boleh Mbak Baik mari ikut saya ke ruang konseling ya Pak Ya Mbak Perkenalkan saya Sabila apotekar di apotek ini Pak Saya mau konfirmasi lagi ya Pak Atas nama Bapak Rezakia Alamat di Jalan Durian nomor 18 Surakarta Sudah periksa ke dokter Hadi Subrotong Ya Mbak Ya baik Pak, kalau boleh tahu keluangannya apa dan sudah berapa lama ya Pak? Ya Mbak, dadah kiri saya baru-baru ini sakit Mbak, kata dokter sakit jantung dan tekanan darah tinggi. Saya juga sering merasa pusing Mbak belakangan ini. Apakah Bapak sebelumnya punya riwayat sakit jantung dan tekanan darah tinggi atau dikeluar ke Bapak ada yang sakit tersebut? Belum pernah Mbak Kalau begitu, apakah Bapak punya alergi obat tertentu atau alergi makanan? Tidak Mbak Apakah sebelumnya Bapak sudah minum obat untuk mengatasi sakitnya Pak? Belum Mbak Kalau mengenai obatnya, dokter sudah menyampaikan apa saja ya Pak? Tidak banyak Mbak, hanya sesuai yang ada di resep itu Untuk cara minum obatnya bagaimana ya Pak? Katanya ditaruh di bawah lidah Mbak Untuk harapannya sesudah meminum obat ini bagaimana Pak? Penyakit jantung saya bisa sembuh Mbak Iya benar Pak Sekarang saya akan menjelaskan mengenai resep ini Di sini Bapak dapat obat sedokat, tablet cuplingua, 5 mg, sejumlah 20 tablet Kemudian ada amloditin, 10 mg, sejumlah 10 tablet Selanjutnya ada neurofiron V, itu juga 10 tablet Pak Baik, sedokat ini diminum ketika Bapak sakit dada ya Pak Diminum 3 kali sehari, 1 tablet Ditaruh di bawah lidah ini gambarnya Pak Lidahnya ditaruh ke atas Diangkat, kemudian obatnya ditaruh sini ya Pak Iya Kemudian biarkan mengelarut selama kurang lebih 3 menit ya Pak Jangan diberi minum dahulu Baik, jika ada orang lain di rumah, Bapak bisa minta bantuan orang lain seperti keluarga Misalnya kalau sakitnya Bapak itu sudah tidak tertahankan Pak Kemudian ada efek sampingnya sakit kepala, tapi Bapak tidak usah khawatir efek samping ini tidak selalu muncul di setiap orang dan hanya bersifat sementara saja Pak Iya Pak Selanjutnya ada obat amloditin ini Pak untuk tekanan darah tinggi Bapak Kemudian diminumnya 1 kali sehari sesudah makan ketika malam hari sebelum tidur ya Pak Efek sampingnya lelah dan pusing Jadi setelah minum obat ini Bapak bisa langsung istirahat tidur begitu Pak Iya Mbak Terakhir ada obat yang merupiran ini Pak untuk mengatasi rasa nyeri dan pusingnya Bapak itu diminum 1 tablet sudah makan bila perlu saja ya Pak ketika Bapak mengalami nyeri dan sakit kepala pusing itu yang tidak tertahankan begitu Pak Efek sampingnya mungkin kemerahan pada kulit Bapak Iya Mbak Semua obat ini bisa Bapak taruh di dompet ketika Bapak berpergian atau di samping tempat tidur saja di kotak obatnya Pak Kemudian apakah Bapak sudah mengerti dengan penjelasan saya? Iya Mbak Jika Bapak sudah mengerti boleh saya minta Bapak untuk mengulangi penjelasan saya? Iya Mbak C dokar digunakan ketika sakit dada saja Diminum 3 kali sehari 1 tablet Ditaruh di bawah lidah Kurang lebih 3 menit Jangan minum dulu Atau bisa minta tolong keluarga untuk meminumkan obatnya Efek sampingnya sakit kepala sementara saja Untuk obat Amulodipin Obat ini untuk darah tinggi Diminum 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan malam sebelum tidur Iya Mbak Efek sampingnya lelah dan pusing Untuk obat Neurofiron V Untuk nyeri dan pusing Diminum 1 tablet sesudah makan Ketika nyeri dan pusing tidak tertahankan Efek sampingnya kulit kemerahan Iya benar semua Pak Baik Pak Untuk memaksimalkan terapinya Mohon maaf Bapak bisa mengurangi berat badan Kemudian mengurangi konsumsi garam Dan olahraga ringan Seperti jalan santai ya Pak Iya Mbak Baik ini obatnya Sama etikatnya sudah ada disini Bila Bapak lupa dengan cara pakainya ya Iya Mbak Kemudian ini ada kartu nama saya Pak Apabila ada keluhan lain atau Bapak ingin tahu tentang obatnya Jika Bapak lupa Bapak bisa tanya ke saya lagi Lewat nomor yang tertera ya Pak Iya Mbak Ini langsung ke kasir ya Mbak Iya silahkan langsung ke kasir saja Pak Semoga laka sembuh ya Pak Dan ingat kesembuhan itu Berasal dari Allah SWT Iya Mbak Amin Permisi Mbak Iya mari Mbak Terima kasih sudah menonton video dari kami Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video dari kami